Ya, jadi kalau hari ini kita belum bahagia, wajar saja ya. Jadi gerakan sebelum kemerdekaan itu satu tahun adalah gerakan subuh dan berdoa untuk Indonesia. Bayangkan kalau subuh itu seluruh rakyat itu berbondong-bondong ke mesjid, di pintu mesjid apa yang diminta? Allahummaftahli abuaba rahmatiki. Maka Allah turunkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi satu rahmat diturunkan, kasih kemerdekaan. 9 September 1944, gerakan subuh dan berdoa untuk Indonesia. Kalau kita kembali menggerakkan umat kita ke mesjid berbondong-bondong sekarang ini, dan setiap lima waktu di depan pintu, kita semua meminta Allahummaftahli abuaba rahmatik. Cita-cita kemerdekaan segera terwujud. Benar. Kemerdekaan ini diberikan atas berkat rahmat Allah. Itu diakui di dalam konstitusi negara kita. Karena mereka menyadari, sejak 1619 ketika John Peter Sunkun merebut bandar Jayakarta dan diganti Batavia, kemudian membangun jaringan yang dia sebut Netherlands Indie sebagai negeri jajan Belanda, baru mereka bisa pergi ketika tanggal 8 Maret 1942, Kaigun Jepang mendarat di Kalijati, Subang. Pemerintahan Indie Belanda dibubarkan, mereka mengungsi ke Australia. Kita menyambut Nihong atau Nippon, atau Jepang datang dengan gegap gembita, seakan-akan dia yang membebaskan kita, maka kita punya gerakan 3A waktu itu. Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia, Nippon pemimpin Asia. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Yang disampaikan tadi dari Bapak Ki Haji Muhammad Jazir, Alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita, guru kami Ki Haji Abdullah Gimnasiyar, Insya Allah langsung saja Aak untuk dialog insya Allah, supaya lebih interaktif insya Allah. Kepada Aak dan Ki Haji di persilahkan. Itu belum selesai, masih perang Nippon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirubil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Matur suwun, Mbah, saya dulu ke sana berapa kali, ya sekarang beliau yang hadir ke sini. Sepengetahuan saya, saudara ke sini jauh-jauh, ingin bagaimana masjidnya makmur, ingin membangun ekonomi, begitu? Barusan beliau sudah memberikan panjang lebar, saya sedikit saja bahwa komitmen itu datang dari kredibilitas. Jadi, kalau jadi anggota DKM atau pengelola masjid, kita harus tahu bahwa orang mau ke masjid itu sederhana, rumusnya ambak, apa manfaat bagiku. makin merasa manfaat, dia makin komit. Jadi, jangan pernah nyalahkan jamaah kalau tidak ke masjid. Mereka itu adalah amanah dari Allah kepada orang yang sudah diberikan taufik senang ke masjid. Jadi, kalau kita senang ke masjid, bukan karena kita hebat, karena Allah saja memberikan rahmatnya. Lalu, dititipkanlah orang-orang yang belum suka ke masjid kepada kita. Jadi, jangan pernah merasa lebih dari yang lain, karena kalau kita tidak diberi taufik, kita tidak ke masjid. Jadi, kalau kita senang ke masjid itu bukan karena kita senang ke masjid, tapi karena Allah memberikan taufik. Nah, hutangnya adalah bagaimana kita bisa memegang amanah kepada yang belum ke masjid. Halo? Ya, tiga kuncinya. Satu, pengelola harus kredibel. Kredibilitasnya bagus. Personalnya bisa dipercaya, dan sistemnya bisa dipercaya. Orang-orang yang mengelolanya, masyarakat harus tahu, ini orang jujur. Kalau orangnya tidak jujur, tidak komit dia. Jadi, kredibilitas itu, pertama dibangunnya, oh, komitmen itu, kalau kredibel. Ah, si itu ngelola, enggak ah, saya tidak percaya sama dia, dia di kantornya juga mengambil. yang kedua sistemnya, yang kedua sistemnya, tunggu dulu, ini yang kredibel ya, bersama personalnya, yang kedua orangnya, eh, sistemnya, Alhamdulillah, kalau kita pakai standar yang baik, penulisan yang baik, terdokumentasi baik, saya kira di Jogokaryan itu sangat baik sekali itu, penulisan-penulisannya. Jadi, budaya profesional itu adalah budaya tulisan. Kalau laporannya masih lisan, itu ciri-ciri tradisional, ya, sumber masalah laporan lisan. Nanti kita bisa buktikan, betapa disinformasi itu karena kebiasaan lisan. Tertulis dengan baik, terdokumentasi dengan baik, dan dilaporkan dengan baik. Orang percaya, kalau orang sudah kurang baik, sistemnya, walaupun orangnya orang jujur, juga tidak bisa dipercaya. Halo? Jelas tidak nih? Jadi, pastikan, bahwa orang-orangnya orang jujur, sistemnya kredibel. Nanti kita dengar bagaimana pengalaman Jogokaryan, yang serba tertulis, serba terdokumentasi dengan baik. Lebih baik dari yang di Darut Ahid ini. Dua, kenapa orang komit? Karena puas. Kita tidak akan datang kepada yang mengecewa, mengecewakan. Benar? Maka masjid itu harus sigma kepuasan. Sigma tergini. Artinya, semua titik memuaskan. Misalkan, lihat masjid, sudah puas, jangan enek. Lihat masjid, puas. Nyimpen sendal, puas. Buat titik-titik kepuasan jamaah itu, di mana saja. Coba di mana saja. Pertama, lihat masjidnya. Kalau masjidnya kumuh, sudah enggak puas. Bersih. Lihat sendal, rapih, aman. Tidak takut hilang. Itu kan kepuasan jamaah. Masuk ke tempat wudu, terpleset tidak. Masuk ke toilet, bau tidak. Kunci toilet, itu kan ada yang tidak ada slotnya. Itu tidak bahagia. Diganjel pakai kaki itu, membuat tidak fokus. Ada lagi yang lebih menyiksa, tidak ada gayung. Ini pembunuhan karakter. Saya pernah masuk ke sebuah toilet, enggak ada gayungnya. Mau teriak malu. Memang kesalahan saya, tidak observasi dulu. Ketika setengah main, aduh gayung enggak ada. Mau teriak, minta gayung. Akhirnya, enggak teriak, enggak ada yang tahu. Akhirnya ketok-ketok sebelah, pinjem gayung. Ini, diperiksa, tingkat kepuasan toilet apa. Jangan enggak-enggap remeh pintu. Kadang pintu ada yang bisa nutup, enggak bisa dibuka. Ada yang kebuka sendiri, ada yang slotnya, seenaknya. Kan enggak enak kaki jadi, ganti posisi, satu nahan pintu. Ini serius, hadirin. Periksa kepuasan toilet, kepuasan wudhu apa. Jangan sampai wudhu, kerannya kebuka, berrrr, begitu. Boros air, basah kemana-mana, tempat wudhunya bau pesing, licin. Periksa, puas enggak di tempat wudhu. Mau masuk ke masjid, puas enggak? Ada yang kepleset, benyut di sini. Ada yang tangganya, tangga enggak aman. Periksa, puasnya apa. Ketika sholat, karpetnya memuaskan tidak, apak tidak, harum tidak. Dengar suara imam, atau sound system, memuaskan. Bagaimana suara ini, enak tidak? Nah, begitulah hadirin. Duduk, bagaimana? Ada enak, enak, enak. Coba sujud, cium, bau atau harum? Wangi, ngemodal, lihat, semprot ini, disemprot. Udaranya memuaskan, tidak pengap. Sirkulasi udara, bagaimana? Imamnya, kan ada imam, enggak bisa, harus yang paling bagus, adzannya yang paling merdu, puas, 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 sampai pelayanannya memuaskan, apalagi tersedia minum, tersedia makanan, puas, 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 dia ngajak yang lain ke sini. Sebaliknya, kalau kecewa, nyimpen sendal kecewa, ke kamar mandi, kejepit, pas wudu, kesreo, ya enggak tahu, naik tangga kejedot, ya enggak, pas ini asma kumat, sound system enggak kedengar, kapok dia, ya kan? pelayanannya kurang bagus, makanya sigma kepuasan, buatlah orang puas, karena pelayanan itu memang untuk memuaskan, kalau bisa lebih dari apa yang diharapkan oleh orang. kalau sama dengan harapan, ya enggak apa-apa, tapi pelayanannya baik, 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 ramah, 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 itu luar biasa. Tiga, satu apa? Faktor komitmen, kredibilitas. memuaskan, memuaskan, ini profesionalisme sebetulnya memuaskan, itu cuma pakai bahasa yang lebih sederhana. Dan yang ketiga, inovatif, hadirin, mesjid itu jangan itu aja, itu aja, gitu lagi, gitu lagi, coba lihat iklan-iklan, saya enggak boleh nyebut nama mereknya, tapi, pupsidon. Terus aja inovasi, padahal odolnya itu-itu juga, ya kan? Tambah lah, fluoride, gigi menjadi putih cemerlang, tambah ini akar jadi kuat, ditambah ini menjadi lebih kokoh, disini hilang bau mulut, semua itu-itu juga. Kenapa? Karena orang itu cenderung jenuh. Makanya mesjid itu harus inovatif, memberikan hal-hal baru, yang membuat orang terinspirasi. Joko Karian, punya inovasi-inovasi, makanya jadi terkenal di Indonesia, enggak standar saja, ya kan mas? Kalau enggak ada inovasi, enggak bisa. Nah inovasi datang dari mana? Inovasi itu datang dari input. Makanya kalau DKM enggak pernah kemana-mana, ya udah gitu terus mesjidnya. Wes, benar sampean ini ke sini. Lalu nanti ke tempat yang lain. Ya, keluar anggaran masjid itu, jangan ragu-ragu ngeluarin, untuk benchmark, untuk studi banding. Kalau enggak tahu, kita udah merasa paling bagus masjid kita. Mana Agus, Pak Agus, Ustaz Agus? Harus keluar dia, harus cari toilet yang lebih bagus. Harus cari masjid yang lebih repih. Kalau enggak, ini udah merasa paling bagus. Nah, kelemahan kita itu enggak benchmark. Enggak keluar. Iya kan? Berangkat, investasi keluar itu. Saudara kesini, bayar enggak? Bayar? Oh, bohong gratis ini dia. Dipulangin kan? Gus, dipulangin enggak? Enggak, kalau pun nanti ada yang bayar gitu ya, untuk dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat pengalaman, dapat wawasan, itu bukan pengeluaran, itu adalah investasi. Sekali-kali grup ini ke Singapur, enggak apa-apa, kalau niat kan gratis. Agus dari ke Singapur kan? Udah. DKI bawa ke Singapur, lihat masjid masih di Singapur kayak apa. Mereka kan standarnya sangat bagus, bersih, rapih, tapi sekarang orang Singapur kesini senang, karena toilet kita udah pakai bunga, mereka belum. Terus cari mana, kenapa hotel aja bisa sebagus itu? Kenapa kita tidak? Ini rumah Allah, paling berhak mendapatkan yang terbaik. Jangan ragu-ragu, Allah nanti bekal bayarin. Ini mas, renovasi masjid ini 17,5 miliar. Waktu ngerenove ini, kata panitia, wah gimana ah, ini sangat mahal, renov aja 17,5 miliar. Sedangkan jamaah kebanyakan mahasiswa, infak cuma 2 ribu. Enggak kekejar. Yang bikin rumah ini adalah Allah. Yang punya rumah ini adalah Allah. Yang ngebiayain juga Allah. Tinggal luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, cari yang paling bagus, lakukan. Alhamdulillah, yang terkumpul hanya 32 miliar. Pasti pengen disumbangin ke sana kan? Kemana in sisanya? Kita bangun lima masjid lagi di Batam, di beberapa tempat. Karena yakin, kalau niat sungguh-sungguh lurus, ikhtiar maksimal Allah yang ngebuka. Pak, tahu gak? Yang nyumbang ke sini hanya lihat sendal aja, bisa nyumbang setengah miliar. Aduh ini sendal rapih begini, gelenceng. Lihat toilet, toilet, gelenceng. Jadi gampang, kalau Allah menggampangkan. Jangan minta-minta, disini tidak ada minta-minta sumbangan. Yang ada adalah memberi, memberi tahu. Ya, ini lagi pembangunan. Loh, memberi tahu. Kan dakwah itu memberi tahu, benar? Ini adalah dan amal. Kalau saudara mau, monggo, enggak, enggak apa-apa. Yang untung saudara sendiri kok. Nih, ada informasi ini. Monggo, kami tidak ngarep-ngarep dibantu, karena semuanya kembali kepada pembuatnya. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, jangan ragu-ragu, jangan mikir keterbatasan uang, karena nanti Allah yang mencukupi. Ya. Halo? Kenapa jadi melotot begini? Jangan ragu-ragu, pola aja kalau buat Allah. Ya, cari yang terbaik, nanti ada jalannya. Allah pemegang semua makhluk itu milik Allah. Allah yang membulak-balik setiap hati. Rezeki itu lalu lintasnya Allah yang mengatur. Jangan pernah takut, enggak ada uang. Justru malu kalau kita minta-minta ke makhluk, tapi tidak minta ke Allah. Makhluk itu tidak akan pernah bergerak tanpa izin Allah. Tidak ada yang nyumbang, kecuali Allah yang menggerakan. Makanya minta ke Allah. Proposal itu hanya sekedar saneat saja. Enggak ada kita berharap ke makhluk. Kalau kita minta-minta ke makhluk, enggak ada wibawa. Wajah kita aja jelek. Tolonglah Pak, kami sedang pembangunan masih. Gemau. Silahkan. Ini ladang amal, informasi, bila mau beramal Bapak yang beruntung, tidak apa-apa. Malu dia ya enggak? Lihat wajahnya ya kan? Enggak kelihatan minta-minta. Kemarin beli gereja yang tidak terpakai di salah satu kota di Australia. Sulit membangun masjid di sana. Sulit itu kalau Allah tidak nolong. Kalau Allah nolong, tidak ada yang sulit. Benar? Wah susah, katanya sulit. Allah kuasa bikin rumahnya sendiri. Cari bangunan yang Alhamdulillah ada di pinggir jalan raya, jalan bagus, sudah tidak dipakai, cek berapa harganya. Alhamdulillah tidak terlalu mahal. Hanya 700 ribu dolar, sekitar 7, sekian miliar. 1.400 meter. Bismillah. Kita lihat, berangkat dari sini. Pinjem koncinya, pinjem konci. Masuk ke gereja. Ya Allah, ini milikmu. Dunia berikut isinya milikmu. Kami hanya minta rumah untuk beribadah kepadamu. Tolong bayarin. Ya Allah. Gitu. Kesiapa lagi? Sesudah berdoa, saya tanya ke teman-teman, punya tabungan? Enggak. Punya. Sini saya pinjem, nanti Allah yang bayar. Satu, 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 satu. Lunas. Emang saya belum lunasin. Tapi sudah tinggal dari sekian, tinggal 1,4 miliar lagi. Ah, itu enggak sulit bagi Allah. Tinggal dibalikin aja seseorang, beres tuh. Allah kuasa membulak balik. Makanya jangan suka minta-minta ke makhluk. Gadawi bawa. Bikin kita enggak punya izah. Itu kan bukan untuk kita. Benar? Hei, jelas tidak? Nah, Mas, sekarang udah sepaneng lagi ya. Udah segitu aja. Gimana, Mas, pengalaman Joko Karyan? Menggok. Baik. Jadi yang pertama, tahun 1999, waktu itu saya diminta jadi ketua umum DKM. Yang saya lakukan pertama adalah menghapus donatur. Karena selama ini kan masjid itu hidup dari donatur ke rumah-rumah. Saya tiadakan. Nah, orang pada marah. Pak Ustadz, ini sudah tiga bulan saya enggak ditake. Loh, kalau mau infak itu saya sediakan kotak infak di depan. Besar lubangnya. Karena selama ini masjid itu tidak melayani. Coba Anda bisa bayangkan orang mau infak banyak susah. Lubangnya kecil, uangnya harus lepas lipat dimasukin. Enggak bagus, ganti lubang bagus. Yang kedua, kalau mau infak mencari kotaknya susah. Kadang-kadang harus di jalan. Di dalam, lepas sepatu dulu. Maka saya ubah kotak infak, saya buat besar, lubangnya besar. Saya taruh di pinggir. Jalan di alaman. Kalau lubangnya besar, banyak yang perlu nantian. Alhamdulillah, kalau dulu tahun 2003 infak setahun hanya 9 juta, sekarang setahun 3,6. 3,6 miliar setahun. Ya, karena dimudahkan. Yang kedua, saya lihat, kalau Jumatan banyak orang sudah ambil dompet, dibuka, karena ratusan semua enggak jadi, dimasukkan lagi. Maka hari Kamis saya minta remaja mesit tukar ke Bank Indonesia pecahan Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000. Sebelum Jumat, berdiri depan. Bapak-bapak yang mau infak, belum bawa uang yang dimaksud, silakan tukar uang baru. Nah, ini namanya inovasi, benar. Ini inovasi, enggak kepikir oleh saudara, karena saudara jarang jumbang segitu. Ini namanya melayani. Jadi, infak saja tidak dilayani. Nah, ketika Masjid Al-Falah Dharma Surabaya itu, sudah dibanding ke Joko Karyan, dia lebih inovatif. di gerbang utama itu ditaruh berangkas. Jadi, 2017 itu baru 200 miliar satu tahun, 2018 sudah 500 miliar setahun. Banyak itu di berangkas itu, 200-an juta bendelan apa masuk itu. Karena tidak sulit berinfak. Di masjid kita ini sudah lubangnya kecil, tempatnya disembunyikan maka infak itu dipermudah oke stop mas jelas ya bahwa beliau ini berinovasi yang tadinya dijemput ke sana sekarang dimudahkan lubang yang biasanya kecil maling paling senang dengar ini mas tangan saya muat gak ya gimana maling kita andakan waktu itu karena duit belum ada saya buat piket ronda jadi 24 jam dirondai itu masjid itu sekarang alhamdulillah kita sudah bisa bayar security kemudian disamping 24 jam buka kemudian disamping itu ya kita ada edukasi kecil-kecil kepada masyarakat jadi kalau anda masih berinfak para pejuang pahlawan anda akan ekonominya perjuangan terus tapi kalau anda mau berani berinfak proklamator insyaallah anda merdeka dari kesulitan ekonomi gitu kira-kira jadi di edukasi mau jadi pejuang atau proklamator gitu jadi sih kotak infaknya ditaruh di luar mas di luar ya di luar dan lubangnya agar lebih besar dan itu menarik sekarang ini ya rata-rata infak Jumat itu kalau dulu hanya 200 ribu sekarang rata-rata 13 juta dan yang 8 juta itu seratusan ribu jadi lebih banyak yang infak 100 ribu daripada yang pecahan di bawah itu yang nak nuker-nuker uang di luar gitu ya sebelum Jumatan jadi menyambut mereka yang mau Jumatan jadi standarnya 50 gitu Pak makanya mahasiswa jarang Jumatan di sana ya oh banyak lebih banyak karena apa karena kalau Jumatan tidak hanya mahasiswa pelajar banyak karena Jumat kita sediakan makan siang oh jadi supaya menarik anak-anak muda gitu dia datang kalau Jumatan lebih awal supaya tidak bisa sampai berapa banyak yang tersedia tuh mas seribu empat ratus sesuai dengan kapasitas masjid kecuali kalau Jumat Kliwon khas kami ya lu orang Jawa kan ada pasaran tuh untuk mengingat saja Jumat Kliwon kita potong kambing jadi makan nasi kambing gitu nah uangnya dari mana mas uangnya orang kan pada nanya Pak Ustaz sekarang kok pakai makan ini terus gimana kalau kita mau bantu saya sediakan di luar juga infak sego Jumat maksudnya nasi Jumat itu selalu saldo tidak pernah kurang dengar jangan takut miskin Allah yang menggerakkan kita mah ngebayangkan ngejamu seribu empat ratus udah kaget dari mana duitnya ya kan ya makanya gini Kak saya kering saya sampaikan tidak mungkin mesjid makmur kalau DKM-nya itu berpikir cara orang miskin udah bisa orang mau ngasih makan di mesjid eh jangan di mesjid nanti karpetnya kotor itu cara orang miskin kalau orang kayak besok beli baru kalau kotor gitu kira-kira begitu cara berpikirnya begitu eh gadis bawahi kawan-kawan ya berarti kan yang tadi kredibilitas memuaskan dan inovatif betul tidak dengan adanya inovasi memberi makan siang dan orang tahu ini pengelolaan uangnya benar itu akan terjadi komitmen betul gak mas ya alhamdulillah gak pernah kurang kan itu biaya selalu saldo selalu saldo maksudnya apa persisa artinya uangnya itu selalu lebih dari kebutuhan 1.400 bungkus saja saya 200 saya 500 ini mereka jadi punya pekerjaan untuk menghidupi bagus bagus kita baru 200 kita baru 200 300 nih seribu bagus ya Jumat hari ini hari apa Alhamdulillah udah lewat Jumat depan seribu emang satu bungkus berapa jadi itu dimasak oleh masyarakat jadi jadi lebih murah ya sangat murah ya jadi itu pemberdayaan ekonomi semakin sering ada makan di mesjid berarti semakin banyak orang sering dapat pekerjaan jadi itu yang terus kita upayakan kalau bisa tiap hari nantinya jadi ini bertahap hari Jumat hari Ahad kalau kajian-kajian juga salam makan terutama untuk kajian remaja karena saya punya semboyan orang Jawa bilang canom kuidu yang segoradu yang suworo jadi anak muda itu anak muda itu suka dikasih nasi tidak dikasih nasihat baik-baik ini kita belum kita baru menjamu kali ini jamu ya ini kan asalnya bayar nih mas tidak cuma 600 orang tadi yang proposal juga jadi ketika 2003 kami bongkar mesjid lama anggaran kami karena mesjid kampung cuma kecil 250 juta saya bilang kita gak usah buat proposal permohonan karena di meja wali kota gubernur itu dananya sedikit proposal terlalu banyak di mejanya Allah itu hartanya banyak proposalnya sedikit jadi proposalnya itu kepada Allah saja jadi jam 3 adan awal itu kita umumkan panitia pembangunan tidak takmir marilah saatnya mengajukan permohonan kepada Allah agar masjid ini segera selesai Alhamdulillah target 250 juta satu tahun 11 bulan melalui kotak kota infak itu sudah masuk 2,1 miliar jadi kalau minta kepada makhluk itu ya 250 juta mungkin hanya keluar 2,5 juta tapi kepada Allah mintanya 250 juta diberi 2,1 miliar karena Allah itu maha pemurah maha pemberi maka ya ya begitulah saya kira hal-hal yang seperti ini saudara tunggu-tunggu benar halo ini wajahnya wajah praktisi mas apa itu jangan-jangan ada yang menyumbang mas ya Alhamdulillah kemarin terakhir pengalaman ini jadi di Jalan Jogokarya 68 itu kira-kira 100 meter dari mesjid itu ada rumah besar bagus mau dijual mau dibeli oleh Yayasan Siloam untuk rumah sakit 5 lantai luasnya 2.219 meter kalau itu dibangun mesjid kami enggak kelihatan karena mesjid kami hanya 3 lantai maka saya datangi pemiliknya yang bukan orang Jakarta saya nanya gimana kalau dibeli mesjid pertanyaannya mesjid punya duit katanya saya jawab InsyaAllah ini sudah ditawar 15,5 miliar hanya pembayarannya dia minta bertahap kalau mesjid mau beli silahkan harganya sama tapi 1 bulan saya beri waktu maka pulang saya unggah di WA Group mesjid InsyaAllah mesjid mau beli rumah dan tanah jalan Joko Karya 68 seharga 15,5 miliar Alhamdulillah kita sudah punya modal 50% niat 50% doa mohon dibantu berdoa respon awal sebagian besar amin hehehe gitu ya tapi seminggu kemudian ada orang telpon Pak Kiai bisa datang ke Surabaya oh kok sampai Surabaya saya datang singkat cerita nanya kenapa harus dibeli itu berapa harganya ya saya bilang sekarang mesjid punya duit berapa Alhamdulillah belum sampai sekarang saya bilang nah terus ya kalau Bapak mau pinjamin ya satu tahun nanti kita cicil itu rumah untuk tanggungan ternyata minggu kedua beliau telpon ini kami sudah sepakat kami gak bisa minjamkan uang tapi kami saja yang beli dan kami serahkan ke mesjid hari ke-23 sudah transaksi lunas Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah kalah dong yang di Australia hanya tujuh kewap panas nih tunggu dulu Gus cari tanah ya jadi rekan-rekan aku sesuai dengan perasangka hambaku jadi hal yang sangat penting bagi pengelola masjid keyakinan akan kekuasaan Allah kekayaan Allah kemaha hebatan Allah itu yang harus dimiliki jangan sampai bergantungnya justru kemahluk jadi posisinya itu menghibah memelas kemahluk bukan ke Allah pemilik rumah itu pemilik segala rizki nah dari maaf walaupun saya belum begitu yakin tapi dari dua cerita ini sudah menunjukkan bahwa kita gak banyak cerita berharap kemahluk benar halo justru ke Allahnya ini yang sangat serius makanya rumah Allah itu diurus dengan baik Allah lihat mau apa mau dibawa kemana mau dibawa ngebesarin nama sendiri mau membesarkan nama Allah untuk membuat orang terpesona kepada kita atau terpesona ke Allah jangan sampai DKM pengurusnya ngebesar-besarin namanya sendiri dengan perjuangan di jalan Allah itu juga istijraj mungkin oleh Allah dikasih tapi gak dikasih keridoan jadi udah lunas ya mas ya alhamdulillah wah saya panas nih gus dari tanah gus ya gini yang 50 miliar gus gus yang bayar karena di dalam syarat memakmurkan masjid kan Allah menyatakan inna mayakmurum masajidullah yang pertama kan man amanabilah jadi syaratnya takmir itu iman dulu kepada Allah jadi sering saya diskusi dengan teman-teman percaya gak Allah kaya percaya percaya gak Allah maha pemurah percaya percaya Allah sekarang Allah masih ada dan sifatnya belum berubah percaya kenapa kita susah Allah itu gak pernah lelah dan mengantuk dalam mengurusi urusan-urusan kita yang mengabdi kepada Allah dengan mengurus rumahnya jadi kami ini sudah kontrak kami itu adalah bekerja merawat rumah Allah melayani tamu-tamunya orang malah menjadi perawat rumah istana saja digaji oleh negara maksudnya ngurusi rumahnya Allah gak digaji sama Allah dan gitu Allah itu pasti akan memberikan gaji lebih baik maka gaji Allah itu tidak upah minimum tapi gaji Allah itu selalu maksimum itu keyakinan kita oke tadi surat atau bah ayat 18 atau bah ayat 18 hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah yang beriman kepada Allah hari akhir menegakkan sholat membayar zakat dan tidak takut selain takut ke Allah mereka itulah mereka mendapat petunjuk jadi ayo dievaluasi nah mungkin ada yang mau tahu tingkat ke Allah itu ada yang baru kenal Allah ya Allah kaya itu kenal ada yang tingkat percaya saya percaya Allah maha kaya saya percaya tapi belum sampai ke tingkat yakin yang bikin tenang itu yakin nah kata-kata yang beliau sampaikan tadi itu adalah keyakinan banyak panitia yang rapat pembangunan masjid sedikit nyebut nama Allah lebih banyak nyebut nama donaturnya ya kan ini donatur yang mana yang bisa nyumbang harusnya tenang setiap donatur itu Allah yang menggerakan seperti yang dari Surabaya itu kan hamba Allah dia gak punya apa-apa ada juga uang milik Allah yang dititipkan kepada beliau mungkin beliau pernah nolong seseorang didoakan sehingga dapatlah hidayah bisa berwakaf seperti itu jatuhnya ke masjid Jogokarian jadi mau dipakai apa itu mas tanah depan itu untuk sekolah imam dan takmir masjid oh sekolah imam sama dong dengan disini kita juga mau ada institut manajemen masjid ya Alhamdulillah kemarin kami juga bersama Ustadz Soleh Drehem kita merintis disana akademi masjid Alhamdulillah pada saat seminar gini ada yang wakaf 2 hektare dan kemudian ada muhsinin yang akan membangunkan dan memberi dana 30 miliar saya disuruh mencari kontraktornya sekarang Alhamdulillah ini masalahnya yang hadir ini rata-rata ngarep-ngarep wakaf lagi saya kan bisa lihat dari wajah saudara wajah penuh harapan Masya Allah Barokah 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 ini saya sedikit lebih sederhanakan ya jadi masalah keyakinan kepada Allah itu harus menjadi bahan evaluasi dari semua pengelola masjid caranya sederhana lebih banyak memenuhi hati itu siapa yang dominan di hati siapa kalau yang dominan di hatinya selain Allah berarti belum yakin baru percaya kalau yang dominan di hatinya adalah Allah Insya Allah sudah semakin yakin ingat bangun ini ingat Allah Allah yang menggerakkan Allah yang memberi oh semuanya milik Allah semuanya dalam genggaman Allah tidak ada yang terjadi kalau Allah tidak menghendaki pasti mudah kalau Allah memudahkan nah kalau itu belum dominan dalam rapat-rapat DKM hanya dominannya gimana nyari ini ke sana itu boleh dibahas secara syariat tapi kalau belum dominan bahwa memang tingkat keyakinannya harus ditingkatkan yang kedua ini masalah ibadahnya anggota DKM ya jadi di sana kita gerakkan tidak hanya pengurus tetapi juga warga jadi saya mulai tahun 1999 itu saya buat dulu pendataan jadi objek dakwah kita itu kampung Jogokarian waktu itu penduduknya 907 kakak yang 215 kakak itu non-muslim tapi semuanya kita sebut jamaah masjid yaitu jamaah hijabah dan jamaah dakwah jadi yang belum ke masjid dan non-muslim itu sebut jamaah dakwah kemudian jumlah jiwanya waktu itu 2973 jiwa yang mukalaf artinya muslim yang sudah wajib sholat itu ada 1839 dari 1839 yang sudah wajib sholat itu yang belum sholat masih 816 maka pelayanan pertama yang kami lakukan adalah membuat gerakan mensholatkan orang hidup jadi yang 816 ini saya bentuk tim 17 karena sholat itu 17 rokaat lah simboliknya begitu kita datang dari rumah ke rumah kalau dulu petugas masjid ke rumah minta sumbangan sekarang kami tidak boleh datang mengajak sholat menawarkan kalau mau belajar sholat kapan waktunya dari masjid ada yang datang mengajari sholat Alhamdulillah tahun 2005 itu tinggal 315 tahun 2009 tinggal 27 itu gerakan mensholatkan orang hidup kami berpikir kalau kita memotong mata rantai orang tidak sholat suami istri yang tidak sholat kemudian sholat dengan gerakan kita insya Allah anaknya sholat cucunya sholat buitnya sholat ini pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masjid inilah adhan yang sesungguhnya tidak hanya meneriakan khayalah sholat tapi ini melakukan gerakan khayalah sholat nah kemudian yang belum ke masjid saya buat undangan mulai tanggal 15 Mei tahun 2000 itu saya buat undangan seperti undangan perkawinan saya cetak yang bagus by name saya antar ke rumah-rumah dengan tim mengharap kehadiran bapak ibu saudara sholat berjamaah di masjid 5 waktu mulai subuh adhan jam 4.31 menit saya kutipkan hadis-hadis sholat keutamaan sholat berjamaah di masjid NB setiap subuh kami sediakan kopi susu jika sepatu sendal sepeda sepeda motor anda hilang di masjid akan kami ganti baru dengan merek yang sama dan selama 40 hari setiap subuh kami sediakan door price waktu itu saya banyak dikritik ustad nanti kalau orang terpaksa ke masjid terpaksa sholat karena hadiahnya gimana saya sambil menjawab begini terpaksa masuk surga itu masih lebih enak daripada dengan ikhlas masuk neraka stop wah ya jelas ya pokoknya darinya surat atau bahaya 18 beliau pendataan ayo bagus punya data kita data yang nyumbang data yang ada masyarakat data yang sudah sholat yang belum sholat ya ayo sudah punya data belum belum nah pengalaman beliau ada yang menarik gini ya jadi ketika kita datangi mereka menyatakan wah terima kasih Pak Ustadz ini sudah lama pengen belajar sholat saya itu bingung mau belajar kemana lewat mesjid di mesjid-mesjid tidak pernah ada pengumuman kursus sholat setiap hari apa tidak ada saya lihat iklan koran ada iklan kursusnya nari kursus musik kursus bahasa inggris tidak ada satu pun iklan menerima kursus sholat jadi mesjid ini datang gembira sekali jadi ini kemudian Alhamdulillah kami bekerja sama dengan kedalatan rakyat sudah tahun keempat ini kalau Ramadan kita adakan kursus sholat pesertanya rata-rata 3 ribu jadi ternyata gratis gratis nah maksud saya gini gratis itu kita bekerja sama kemudian dengan harian yang besar publikasinya luas kemudian banyak sponsor untuk penerbitan buku honor ustadnya bahkan per kapita jadi ongkos menyolatkan satu orang itu kita jual sekarang 250 ribu untuk apa untuk honor ustadnya yang ngajari sholat ternyata masih lebih banyak yang nyumbang untuk gerakan sholat daripada yang mau kursus sholat tuh dengar hadirin kita kadang-kadang DKM-nya aja sholatnya telat ya keluarga DKM-nya juga gak ke masjid boro-boro mikirin tetangga lihat tetangga yang belum sholat enek lagi bukannya sayang harusnya kita merasa hutang baik poin selanjutnya mari kita evaluasi sholat kita sesudah mau evaluasi amanu ya kemudian evaluasi sholat kita sholat keluarga kita sholat tetangga kita benar dan mulai adakan kursus-kursus sholat supaya orang bisa merasakan nikmatnya sholat gitu mas ya terus wa'at tu zagah kan ayat berikutnya jadi kami yang ilmunya terbatas tuh mencoba memahami secara awam saja saya ajak masyarakat itu selesai sholat terus berzakat bukan zakat dalam artian syariat yang ditentukan nisob dan haulnya tapi selesai sholat mensucikan diri dengan berzakat jadi kalau misalnya ada satu orang sholat kemudian zakat seribu nanti sholat duhur seribu sholat asar seribu paling tidak sehari itu dia lima ribu rupiah kalau sebulan seratus lima puluh ribu rupiah tapi ada jamaah saya yang habis sholat lima puluh ribu habis sholat lima puluh ribu sehari dua ratus lima puluh ribu jadi dana mesjid gak pernah kurang jadi saya hanya mempraktekkan karena perintah Allah itu hakim sholat waktu zakat ini berkait jadi saya hanya memahami sederhana saja jadi sebaiknya kita itu kalau selesai sholat zakat untuk membersihkan harta dan jiwa kita kira-kira lanjut mas tentang sesudah sholat berzakat ini jadi zakat dalam arti bukan syariat yang harus dihitung nisobnya halnya tapi zakat sebagai perbuatan akhlak kita menyucikan diri karena misalnya dalam surat al-mujadilah itu juga ayat 12 kalau orang mau ketemu Rasulullah ngajak bicara disuruh lebih dahulu berinfakan gitu jadi ini kita coba dan ternyata kan ringan itu tidak terasa bisa sekali sholat 500 berarti 5 kali sholat jamah mesjid kan sudah 2.500 kalau kali sebulan sudah lumayan jadi mesjid itu tidak membebani masyarakat tetapi operasional ini akan tertolong maka semakin banyak yang sholat maka beban DKM itu semakin ringan oleh karena itu kita harus mulai gerakannya bukan mengumpulkan dana mengumpulkan jamaah sholat jadi itu gerakan inti masjid menurut saya adalah adhan bukan meneriakkan kalimat adhan tetapi melakukan gerakan mengajak orang berjamaah ke masjid karena hayal sholat itu ayo sholat berjamaah di masjid karena kalau hujan deras atau angin seruanya bukan hayal sholat tapi solu fi buyu tikum sholatlah kamu di rumah rumahmu maka kalau hayal sholat itu artinya ayo sholat berjamaah di masjid jadi gerakan sholat berjamaah ini disamping dengan undangan nimpuan edukasi tapi juga ya kita membentuk tim untuk mengingatkan jadi kalau sudah ada jamaah yang datang berjamaah ke masjid kemudian beberapa hari tidak nampak lagi harus segera dikunjungi jangan sampai dibiarkan saja karena kita melihat kalau ramadhan masjid-masjid penuh setelah ramadhan sepi tapi pengurus tidak menjemput lagi mereka yang datang ke masjid ketika ramadhan jadi kalau kami jamaah yang sudah tidak nampak 2-3 hari tidak berjamaah lagi segera kami kunjungi ke rumah ada apa sakit mungkin atau sedang keluar kota atau apa karena ibarat domba itu kalau keluar dari golongannya akan diterkam oleh serigala jamaah kita ini kalau keluar dari jamaah ini diterkam oleh serigala serigala oleh setan setan sehingga nanti kembali ke masjid berat lagi jadi orang yang sudah ke masjid 3 hari tidak datang ke masjid mau memulai lagi itu berat maka harus kita tolong dengan dikunjungi itulah merawat umat jadi bagaimana umat itu merasa mendapat perhatian sehingga mereka merasa keluarga besar oleh karenanya kemudian masjid ini mencoba memberikan pelayanan pelayanan yang lainnya tahun 2003 itu terjadi ada jamaah masjid saya stroke di masjid keluarga miskin kita bawa dari masjid ke rumah sakit rumah sakit bilang ini harus operasi Pak operasi otak biayanya Rp35 juta siapa yang tanggung jawab kita bilang masjid Pak masjid punya seberapa waktu itu hanya Rp30 juta ya sudah gunakan untuk ini semuanya yang Rp5 juta serahkan keluarganya karena tidak mampu biar kalau menengok ke rumah bagaimana Pak kita nolkan saldo kita nanti insyaallah ada uang jadi sejak itu Joko Karyan dikenal sebagai masjid dengan saldo nol itu awalnya begitu nah maka sekarang kalau ada uang masjid segera apa yang bisa dilakukan oleh masjid masyarakat Alhamdulillah ini tahun 2017 kita sudah punya program benah-benah rumah jamaah jadi kalau 2017 18 rumah yang sudah kita perbaiki kamar mandinya toiletnya dapurnya ruang tamunya kamar tidurnya ini yang tidak layak kita perbaiki dengan dana mesjid tahun 2018 kemarin 22 rumah dan tahun ini kita akan melakukan perbaikan 30 rumah dan tahun ini kita mulai membangun Joko Karyan lantai 2 bukan mesjid maksudnya rumah warga miskin yang kecil-kecil itu supaya tidak dijual ke biak lain ketika jatuh warisnya kita bantu di tingkat rumahnya sehingga bawahnya ini bisa untuk jualan atasnya untuk rumah tinggal ini kita mulai bertahap dari kas mesjid supaya tanahnya tidak jatuh ke orang lain karena kalau kita tidak mempertahankan tanah untuk kaum muslim tanah kita itu tidak pernah bertambah maka negeri ini makin lama dikuasai oleh orang asing yang membeli lahan tanah-tanah yang seakan-akan tidak ada harganya di pantai utara yang berawar-rawar itu dikuasai saja tinggal bayar izinnya kepada gubernur kemudian dibuat set plannya diiklankan orang pada beli nanti rumah dengan gambar yang bagus ada pasarnya tamannya kan gitu dia tidak keluarkan uang akhirnya dia sudah menguasai lahan sangat luas ada Bodomoro Dayu Citralen nanti ini kalau sudah penuh dia yang ngatur security-nya listrik-nya airnya iuranya akhirnya dia sudah jadi penguasa daerah lebih besar penghasilannya dari bupati itu kenapa yang mengelola jasa security-nya dia kalau di Indonesia berapa perumahan yang mereka kuasai itu duit terus itu jadi oleh karena itu kita mencoba melindungi tanah-tanah umat Islam ini jangan sampai jatuh ke orang yang lain dengan cara kita membantu pemilik rumah ini bisa bertahan jangan sampai terpaksa menjual rumah itu program kita yang tahun ini sudah kita eksekusi baik terima kasih mungkin waktu untuk tanya-jawab dan materi saya semuanya sudah ada kalau bentuk buku itu tebal sekali ini seribu lima ratusan alaman maka sudah dibuat flash disk lengkap itu ya nanti bisa bertanya ke panitia itu ganti pembuatan flash disk yang dibuat leher maja masih itu 150 ribu jadi itu ada video, film dokumentasi semua program kegiatan ada lengkap jadi kalau mau menduplikasi sudah mudah Alhamdulillah semangat semangat terima kasih mas matur sebon mbah ya penjenengan sekarang usia berapa Alhamdulillah sudah 57 tahun 57 tahun lahir tahun 62 bulan 62 bulan Oktober Oktober jadi Aak masih remaja saya sudah sering di attack wine tendans dengan Pak Shafutin Paturusi Oh tau rahasia saya dong tau truknya Bapak Bapak saya Masya Allah jadi sudah tahu rahasia saya dong ya gak akan diceritakan ya kawan-kawan sekalian terima kasih atas kehadirannya senangat semangat tidak nih kita bangun peradaban berawal dari masjid kita bangun masyarakat berawal dari diri kita sendiri sepakat saya kira obrolan kita pagi ini banyak hal bagi saya sendiri banyak yang saya dapatkan mudah-mudahan beliau juga mendapatkan manfaat dari pertemuan ini yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan sesudah ini jangan terlalu muluk-muluk dulu 3M mulai dari diri sendiri mulai dari hal yang kecil mulai saat ini ya pegangan kita surat atau bahayat 18 itu dikuatkan keyakinan kepada Allah walitas sholat baik kita maupun jamaah kebiasaan untuk terus membersihkan diri dengan mensucikan harta kita jangan sampai nyuruh orang lain nyumbang kita gak nyumbang BKM subka nyumbang gak jangan-jangan ngitung sumbangan orang kita cuma ngitungnya aja jangan ragu-ragu coba nanti punya uang potong 5% kalau kita punya rezeki potong 5% masukin amplop nafkahkan lihat miskin atau tidak kalau gak miskin naik 10% dapat uang potong 10% sedekahkan kalau gak miskin kalau gak miskin juga naik 20% tuh saya udah lihat dari depan jadi tegang begini ini kan baru rencana dasar kopet kita ini hadirin rencana aja tegang saya kan lihat 5% yang ngitung 10% kayak 10% 20% ini rencana masa rencana aja kopet saya nih kalau tiba-tiba ada yang ngasih uang ke saya sekarang misalkan 20 miliar ini ada buat AAP pribadi 20 miliar udah gak ragu-ragu saya berikan 15 miliar untuk bapak-bapak semua 5 miliar untuk ibu-ibu namanya juga ngelamun masa ngelamun aja pelih saya diam-diam ngelamun sendiri 100 miliar ngerti gak ini ketawa-ketawa kita doakan beliau mas saya bulan Januari tahun 62 ya dek ya adek nih mudah-mudahan jago karyan ini oleh Allah benar-benar dipelihara niatnya amalnya supaya benar-benar jadi kebaikan yang langgeng karena ujian dikenal didengar kalau kita ngangkat merasa baik merasa berjasa merasa penting amalnya ada pahalanya yang tidak ada na'udzubillah imin tarik sebagai penutup dari sebelum dialog cerita sedikit tentang pengalaman kemarin di Mekah di Medina sesudah selama pemberitahuan biasa ke jamaah tiba-tiba ada yang milem saya kira milem baik-baik aja tahu-tahu sesudah di film diamankan saya dibawa ke sebuah tempat diamankan saya nanya kenapa ini di Masjid Kuba oh rupanya beliau petugas mungkin ketertiban masjid yang melihat ada ngumpul jamaah dan saya penceramanya ceramanya sih tentang kemuliaan masjid tapi kan beliau tidak mengerti karena bahasa Indonesia akhirnya diamankan dianggap melakukan kesalahan karena menggunakan sound system kami setiap bulan itu tiga empat kali melakukan hal yang sama sudah sembilan tahun di masjid itu dan biasa karena tidak di masjid di luar tapi memang hari itu sudah takdirnya ditangkap bersama saya Ustaz Mulyadi bawa sembilan bawa sound system yang kasihan yang salaman salaman tangkap juga jadi enam jadi enam yang ditangkap bukan ditangkeplah disuruh masuk ke ruangan khusus duduklah saya disana sambil mikir apa nih dosa saya seumur-umur wah dijelaskan oleh Ustaz ini ada sheikh ada ulama enggak ngepek ya memang Allah ingin membuat saya punya pengalaman disatukan tuh dengan yang tangkepan tangkepan barang-barang seperti kormas ibum lah sesudah diproses cap jempol diangkut dibawalah oleh polisi menggunakan mobil tahanan ya oh saya juga oh begini jadi tahanan ya duduk di kunci dari luar di dalam aja sambil tafakur ini pasti terjadi dengan takdir Allah ya kodarullah ini tidak boleh mengatakan coba kalau tadi enggak bisa ini kodarullah pasti ada pelajarannya disini bawa ke kantor polisi sana juga antri gitu diproses lah di BAP pas dibaca polisinya kaget lah ini salahnya apa itu kami nanya pas salah kami apa aduh ini katanya yang nangkep yang gini-gini aja ditangkepin polisinya agak keki karena jadi banyak kerjaan buat mereka enam itu di BAP satu-satu semua empat jam nah masalahnya tidak bisa dilepas sebelum ada orang Arab asli yang bertanggung jawab nah untuk saya enggak ada yang bisa datang karena masih di Mekah atau di Jeddah barulah saya tahu hikmah itu yang salaman ditangkep itu ada orang Arabnya yang nolong jadi saya dilepasin terima kasih dia udah ditangkep ya tanpa salah udah gitu jadi jalan lepasnya lalu saya mikir apa ini yang Allah inginkan oh mungkin ujung saya merasa penting merasa layak dihormati ya ada ya hatilah ya di Indonesia dihormati orang dihargai disana kan jadi tahanan betul ya mau ngajak ngobrol juga susah makanya tidak cukup hanya amalia lahir amalia batin itu uju beria takabur dengki merasa hebat merasa berjasa merasa penting merasa ide cemerlang itu bahaya menjadi penghancur amal saya perlu mengingatkan tentang tiga orang yang dihisab yang pertama adalah mujahid yang berperang sampai mati di medan perang hadis sohih ini tapi ketika dihisab ditampakkan amal saya sudah berjihad ya Allah di jalanmu lalu Allah berfirman kedabta dusta kamu kamu berjuang karena ingin dianggap pahlawan dan sudah kau dapatkan pujian itu di dunia di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka tidak kurang hebatnya tidak kurang keberaniannya tidak kurang perjuangannya tidak kurang pengorbanannya yang kurang cuma satu tapi fatal hatinya lebih senang dengan kedudukan di sisi makhluk daripada kedudukan di sisi Allah diseret yang kedua ustad ulama belajar agama dan mengajarkannya belajar Quran dan membacanya itu yang kedua dihisab ternyata sama kazzabda dusta kamu kamu belajar agama agar dianggap ulama agar diakui sebagai kiai da'i kondang dan sudah kau dapatkan di dunia di akhirat diseret juga ke neraka tidak kurang ilmunya tidak kurang dakwahnya yang kurang cuma satu saja hatinya lebih senang diakui oleh makhluk daripada diterima oleh Allah termasuk yang kori-koriah itu juga ada yang masuk neraka yang ketiga dermawan sama ada yang masuk neraka karena tidak kurang dermanya yang kurang satu hatinya lebih suka diakui oleh makhluk makanya kalau lihat orang-orang yang dikenal atau bicara doakan karena bisa jadi dikenal oleh manusia tapi di akhirat tidak diterima amalnya karena lebih menyukai kedudukan di sisi makhluk terima kasih mbak matur sebuan kapan saya diundang lagi sana sekarang masjidnya sudah beda dengan waktu saya dulu ya masih tapi programnya lebih banyak mau saya undang kebetulan saya sedang diserai mengelola masjid di Gresik itu Alhamdulillah ada seorang pengusaha yang telah datang ke Joko Karyan kemudian dia undang saya kita dikasih tanah 5 hektar dikasih untuk pembangunan masjid sementara ini dikasih 100 miliar oh 100 miliar kita cuma 32 sini dan sebagian kemudian dia punya perusahaan dan CSR nya itu disuruh mengelola masjid satu bulan 600 juta saya pengen undang A.A. yang disana ini sudah 50% pembangunan nanti sebelum Ramadan kalau sempat Masya Allah Insya Allah Insya Allah Mas saya bersyukur bisa bertemu dengan beliau dan sahabat-sahabat sekalian semoga ini menjadi bagian karunia Allah agar kita termasuk salah satu yang mendapat naungan diantara tujuh golongan yaitu orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid ada pertanyaan silakan satu dua oh kebanyakan yang mau ajalah itu yang ngacung duluan yang kedua berdiri udah gak kuat yang ketiga ini ya ya segera jangan suka mempersulit orang lain ya pertanyaannya yang mudah-mudah saja salam matullahi wabarakatuh yang mana yang mana yang ini ini yang ngacung tadi bukan iya siapa nama saya jenal dari balai endah ada beberapa pertanyaan yang pertama saya akan ajukan kepada ustaz jajir Alhamdulillah semua di utarakan itu menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa direalisasikannya di masjid masing-masing pertanyaan yang pertama adalah ketika misalkan pengurus masjid itu janganlah menjadi pengurus sampingan kadang-kadang ada stigmasi atau misalkan pandangan masyarakat jangan dari penghidupan di masjid tapi jadilah orang yang menghidupan di masjid kadang-kadang ya ketika misalkan orang itu berpikiran ketika fokus di masjid berarti penghidupannya itu di masjid jadi bagaimana caranya supaya cara pandang itu kan ya supaya maksudnya gimana supaya cara pandang masyarakat ya betul supaya cara pandang masyarakat itu tidak seperti itu karena mau tidak mau ketika proses pengelolaan masih di dengan profesional maka insya Allah menjadi pelayan umat yang profesional juga itu yang pertama kemudian yang kedua jadi pertanyaannya gimana supaya masyarakat tidak meremehkan gitu ya lah seperti gitu lah kemudian yang kedua ketika misalkan tadi mendengar Ustadz Yajir Masya Allah ya konsep berpikirnya itu di luar manusia biasa lah kalau saya pandang gitu ya ketika misalkan berpinding berpandangan yang dalam tanda kutip agak nyeleneh tapi berpositif hasilnya gitu ya yang jadi pertanyaannya bagaimana bisa mempunyai pola pikir seperti itu yang dimana pola pikir itu berbeda dengan orang lain tapi mempunyai manfaat untuk orang banyak baik pertanyaannya bagaimana Bapak bisa nyeleneh gitu oke terima kasih Tegubek kasihin mas mikroponnya gerak cepat waktu kita hanya setengah jam ya itu kan duhur udah duhur makan kasih makan kasih ya biasanya kami itu supaya semuanya makan bekal masing-masing tapi mulai kami tidak ya Jumat depan saudara kesini kami sudah siapin makanan ya panas hadirinnya sekarang juga tiap Jumat ada makanan gratis mas tapi yang menyediakan itu ibu-ibu masak kemasan masak mereka juga tapi hanya sekitar 200-300 tapi dengar 1400 Gus ada berapa dana Gus ya silahkan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Radit A Ustaz saya dari Masjid Al-Ikhlas di Sukabumi saya ingin berterima kasih atas ilmunya yang sangat banyak saya pernah mencoba ini pertanyaan untuk Ustaz Jazir terlebih dahulu saya karena tadi dari pertanyaan yang sebelumnya saya belum berpikiran lebih nyeleneh dari Ustaz Jazir mohon maaf jadi saya baru berpikiran bagaimana setiap selesai sholat fardu berjamaah itu saya mengajak jamaah untuk berzakat itu yang baru saya coba ingin sampaikan ke pengurus-pengurus DKM tapi mungkin terpatahkan kembali ketika teman-teman DKM berpikirnya kita baru selesai membangun dan cukup biaya besar dari jamaah jadi jangan menyulitkan jamaah kembali nah bagaimana solusi dari masalah yang seperti ini sebetulnya ini masalah yang sangat remeh di mata Ustaz Jazir dan di mata A.A. mungkin yang sudah siapa remeh saya juga lagi mikir jawabannya ya sudah bagaimana supaya masyarakat tetap semangat walaupun sudah nyumbang gitu ya veres satu lagi terakhir terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kacungnya emosional ya maaf silahkan kepan-kapan kita ngumpul lagi begini mau pakai itikaf ya supaya nanti buat kelompok-kelompok kan ini baru satu arah tapi kalau dibuat grup-grup mungkin nanti akan lebih lebih solute table ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Hasan Bisri dari Alamuhajirin Bogor Utara pertanyaan saya bagaimana Darutawheed dan Jogokaryan memperlakukan marbot siapa sebenarnya marbot ini kemudian jumlahnya berapa dan upahnya minimum atau maksimum terima kasih wassalammualaiikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh cukup kalian dulu mas jawab jadi ini gaji dulu kayaknya penting ini baik ketika kita mempekerjakan warbot misalnya kebersihan security saya tanya dulu coba tanya di di sana kebetulan ada hotel horizon itu security hotel horizon berapa gajinya UMR Pak, berapa? Jogja itu 1.765.000 Ya sudah kalau di Mesir 2.1.4 juta Saya bilang Jangan sampai merendahkan Orang yang beribadah kepada Allah Jadi kalau di sana hanya kerja Cari penghasilan, di Mesir ini sambil beribadah Melayani umat, jadi kita harus Memuliakan, jadi Mohon maaf, itu kurang sopan Menggaji merbuat lebih rendah dari pekerjaan Di luar, gitu, jelas Jelas Dan Masya Allah Ya Itu misalnya tukang parkir Kan saya minta, jangan Sekali-kali parkir Dari sebelah kanan Pengemudi, sehingga ada Kesan minta uang parkir Karena tidak ada uang parkir Tapi infak parkir, Alhamdulillah Kita sekarang punya Yang urusi security dan parkir itu Sembilan orang, gajinya Tadi 2.4 x 9 Tapi infak parkir itu Alhamdulillah rata-rata 50 juta lebih Sebulan Jadi sebenarnya bukan mesjid yang carikan Gaji, mereka yang Mencarikan sumbangan untuk mesjid Melalui pelayanan parkir Jadi ini yang terjadi Jadi ini yang Perlu Perlu Kemudian yang Berikutnya Tidak ada pikiran Yelenah itu Yang perlu hanya Kesungguhan kita Karena Walladina jahadu fina Lanah dianahum subulana Allah itu yang memberi jalannya Jadi Kadang-kadang karena tadi Kita tidak sungguh-sungguh Maka tidak diberi jalan Insya Allah Kalau kita sungguh-sungguh Allah yang memberi jalan Jadi Maka jalan Allah itu Sering Tidak sama dengan jalan Orang pada umumnya Nah karena ini Kita selalu berusaha Bersungguh-sungguh melayani Karena kita fokus Pekerjaan pokok Kami ngurusin mesjid Kalau saya Sambilannya jadi dosen Itu sambilan Jadi jangan dibalik Bekerja untuk makhluk Sungguh-sungguh Bekerja untuk Allah Malah setengah Hati Sambilannya itu Untuk membuka rekening Allah menyalurkan gaji Untuk kita gitu Jadi rekening kita itu Nanti biasanya Malah oleh Allah Dikasih sambilan Lebih banyak lagi Jadi Fokusnya disitu Tapi jangan salah Memilih majikan Majikan kita itu Allah Kita bekerja Ngurusin rumah Allah Melayani tamu-tamunya Allah Jadi jangan bekerja Untuk yayasan Karena yayasan itu Kikir dan miskin Jadi kalau gaji sedikit Tapi kalau Allah ini Kaya raya dan maha Memurah Kalau gaji mesti besar Allah itu Jadi Jadi pilihlah majikan Yang benar Jangan salah pilih Majikan Jadi itu Persoalannya kan Kita bekerja untuk siapa Bekerja untuk Allah Jadi kalau bekerja untuk Allah Orientasinya untuk akhirat Yang lebih baik Jadi Man'a manabilah Wal yaumil Akhir Itu Itu orientasi pokok Takmir itu disitu Kita berusaha untuk menjaga hati kita Menjaga ini Untuk tetap fokus Ini rumah Allah Semuanya Allah setiakan Kita bekerja kepada Allah Kontraknya Jadi jangan salah Bekerja kepada yang lain Bekerja untuk Allah Maka Allah akan memberikan Jalan-jalan kepada kita Saya bantu sedikit ya mas Terima kasih Jadi Bulatkan hati Ini rumah Ini masjid rumah Allah Kita berkhidmat Kepada Allah Pemilik jagad semesta ini Dan rumahnya ini Diamanahkan ke kita Untuk dimuliakan Dan memuliakan Tamu-tamu Allah Jadi ini Sesuatu yang dilakukan Yang sangat hebat Sangat penting Makanya mas Tadi Jangan takut Dengan persepsi orang Orang mau ngomong Apa aja Itu urusan dia Urusan kita Diterima Enggak Amal kita oleh Allah Kalau masjidnya Jadi makmur Jadi hebat Orang akan maklum Benar Dan gak usah pusing Dengan penilaian orang Nabi juga Ada yang menghina Apalagi kita Yang hina betulan Ya kan Belum selesai mas Pertanyaan selanjutnya Sudah terjawab Itu terjawab Agus Pak Agus Usain Agus Agus Cik Karyawan Darut Wahid Berapa Masjid Ya jawab Ada 13 orang Gak 13 Lalu Kemudian yang di fabelnya Ada 3 Jadi kita Di fabel Di fabel 3 Jadi kita Selain yang Fisiknya normal Juga Yang memiliki Kehususan Di sini Di darut Wahid Diusahakan 10% Dari karyawannya Adalah yang penyandang Ini lebih dari 10% Dari 13 Ada 3 orang Yang Oh ya 4 orang Kalau security Security ada 3 orang Akwat berapa Akwat Tidak ada Kalau kemarin ada Sekarang ke Iwan Kebersihan Kebersihan Udah ada Ada 6 orang Itu outsourcing 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 di lembaga sendiri Supaya kita bisa Terus bagaimana meningkatkan Di Gaji Gaji ada Alhamdulillah UMR Lebih dari UMR Wah Saya tegang Karena saya belum ngecek Lebih dari UMR Bagus Mudah lebih Bagus Muliakan Yang memamur Si Bandung UMR berapa Yang benar Jangan sampai Banyak tunjangan Seperti kemarin kan Alhamdulillah Kita ke Surabaya Kemudian Ada tunjangan Tunjangan Kemarin Ada ini Tunjangan kesehatan Ada Tunjangan kesehatan Ada Kumroh Haji juga Dari AA Langsung Alhamdulillah Oh jangan diomongin Terima kasih Kan Fastabikul khairat Berlomba-lomba Dalam berbuat kebaikan Ya Tuh begitu Terjawab DKM semuanya Kata mereka Kami juga mau UMR Tapi duitnya Dari mana Itu dia Enggak yakin Jebet Jebet Aja Hadirin Ya tadi Apa nanyanya Sudah terjawab Belum Agar masyarakat Infak terus-menerus Mas Supaya Enggak Merasa terbebani Oleh pembangunan Masjid Ya Sebetulnya Kita Tidak pernah Banyak Mengatakan Agar Masyarakat Berinfak Kita Memudahkan Melayani Orang yang Ber Infak Jadi Misalnya Kita Sedihakan Kotak-kotaknya Itu Di luar Ya Ada Kotak Infak Kesehatan Atau Infak Apa aja Mas yang Disiapkan Ya Jadi Kotak Kesehatan Karena Seluruh warga Miskin Di kampung Kami Itu yang Pertama Kami Bayarkan Premi Asuransi Kesehatannya Jadi Kita Melalui Unikir Takaful Kita Bayar Preminya Rp48.000 Perjamaah Perbulan Sehingga Kalau mereka Sakit Itu Mendapat Perawatan 60 hari Di kelas 2 rumah Sakit Gratis Kalau Operasi Sampai Rp60.000.000 Ditanggung Karena Berapa Orang Miskin Mas yang Ditanggung Oleh Masjid Joko Karian Yang Ditanggung Oleh Masjid Joko Karian Rp380.000 Rp380.000 Fakir Miskin Diasuransikan Masjid Kemudian Yang Kedua Ada Kotak Sodakoh Beras Jadi Kita Ajak Masyarakat Itu Kita Setiakan Kalau Mereka Mau Menanak Nasi Di Rumahnya Disisakan Segenggam Dua Genggam Sambil Kemesid Dimasukkan Kotak Sodakoh Beras Alhamdulillah Alhamdulillah Rata-Rata Terhimpun 2,7 ton Perbulan Wah Segede Apa Kotaknya Mas Kecil Kemudian Langsung Kita Salurkan Melalui ATM Beras Jadi Ada 1380 Warga Miskin Dan Sadikin Sadikin Itu Kalau Bermasalah Sedikit Jadi Miskin Jadi Kita Berikan Kartu ATM Beras Seperti ini Sesuai dengan Ada berapa orang yang diberi kartu ini 1380 1380 Punya kartu Bisa ngambil berapa kali sebulan Ada yang setiap hari Tergantung tingkat kemiskinannya Ada yang setiap hari Ada yang Seminggu dua kali Ada yang setiap minggu Jadi Kartunya Sudah ditulis Misalnya Ini contoh Ini yang Bisa ngambil Tiap Jumat Ada tiap Kamis Ada yang setiap hari Kita program sesuai Tingkat kemiskinannya Itu Itu warga di sana Atau masyarakat Di situ kita Jamaah kita Karena ada datanya Ada Namanya Jamaah warga Dan Non warga Jadi ada Jamaah warga itu Artinya Yang domisilinya Di kampung Jogokarian Ada warga Yang dari luar kampung Tapi aktif Berjamaah di situ Itu namanya Jamaah non warga Semua datanya lengkap Kita Data bisnya lengkap Jadi tingkat ekonominya Dan lain sebagainya Mendatanya gimana mas Datang ke rumah-rumah Jadi begini Tahun 99 itu Saya lakukan Sensus mesjid yang pertama Jadi Saya Anak-anak remaja mesjid itu Anak-anak SMP kelas 2 Sampai SMA kelas 2 Saya kumpulkan Kemudian Kita briefing Kasih Formulir Untuk Mengunjungi Rumah-rumah Dan dia Bertanya Kepada Rumah Sebelah Sasaran Karena pertanyaannya Sensitif Kalau langsung ke orangnya Marah Awalnya dulu Kalau sekarang Sudah mereka Welcome Ini datang Pak rumah sebelah ini Rumah siapa Pak? Oh ini Pak Abdullah Istrinya namanya Siapa? Boleh Anaknya berapa? Siapa saja? Pak Abdullah kerja di mana? Anaknya sekolah di mana? Sampai dengan Kita tanya Sudah sholat belum? Kelihatannya belum Pak? Bisa ngaji? Belum Jadi database kita lengkap Insya Allah Alhamdulillah Lebih lengkap dari data di kelurahan Jadi Sampai sholat belum Zakat belum Korban belum Bisa baca Quran belum Sholat belum itu Kemudian sholatnya itu Dia datang ke masjid Setiap apa Oh ini jamaah Mahrib Sekian Ini yang Selalu datang Kalau isya Ini yang Lima waktu Ini yang hanya subuh Ini Datanya lengkap Jadi Dan itu kita update data Kalau sekarang sudah diterima langsung Oleh masyarakat Sensus masjid itu sekarang terbuka Dan bahkan tidak sedikit warga non-muslim yang minta juga di data Karena kita layani fasilitasnya sama Pak saya non-muslim tapi saya juga butuh beras lupa Oke Nah cadet kita layani Jadi Dan semua pengurus kampung itu kita asuransikan dengan dana masjid Pengurus kampung itu RT, RW RT, RW ya disana ada ARK Semuanya asuransinya diberikan oleh masjid Itu uangnya dari mana mas? Infak Infak Jadi Karena apa? Karena sekarang masjid kan sudah punya BUMM Badan Usaha Milik Masjid Jadi operasional masjid sekarang sudah 100% kita danai dari penginapan Kita punya 13 kamar yang 11 kita komersilkan Kemudian sekarang Alhamdulillah kita juga sudah punya homestay Kita punya guest host Layanan wisata Jadi dari situ untuk operasional masjid Maka 100% infaknya kita kembalikan untuk pelayanan masyarakat Barang begitu Baik, tadi tentang infak beras Infak apa lagi mas? Satu kesehatan, dua beras Kesehatan, beras Kemudian yang ketiga Kita adalah infak untuk operasional Kemudian infak untuk dunia Islam Jadi misalnya ada Jadi kotaknya banyak gitu? Banyak Jadi orang pilihan termasuk tadi infak segojumat Untuk makan hari Jumat Dan ada kotak infak Yang tidak kita beri nama Terserah orang mempercayakan di situ Untuk masjid apa saja Nah ini malah yang paling besar biasanya Artinya orang mau berinfak terserah mesin dikelola untuk apa Itu yang paling banyak Jadi kotak infak yang inovatif Kotak infak yang informatif Kotak infak yang mudah Ini sangat membantu orang di dalam beramal Ini saya kira jawaban bagi Akang ini Dan tentu edukasi ke masyarakat Bagaimana mengedukasi masyarakatnya mas? Ya jadi testimoni dari jamaah itu yang sering kita minta menyampaikan Jadi jamaahnya diminta menyampaikan lagi gitu? Testimoni ya Jadi misalnya Kenapa Bapak ini tiap bulan memberikan beras? Jadi kalau itu ada segenggam dua genggam Tapi ada yang sekarung dua karung Kenapa? Nah dia cerita pengalamannya Jadi ternyata dia punya sawah Setelah ini kok panenannya bagus terus Kena hama Misalnya begitu Jadi pengalaman mereka yang melakukan amal karena Allah Dan kemudian oleh Allah diberikan ini Nah kapan penyampaiannya itu? Setiap Kita kan setiap subuh ada Jadi tiap hari kan ada kajian Bada subuh kemudian setiap malam Kemudian kalau pagi itu ada majlis Tuhan Sore ada majlis dari Jadi majlis itu selain majlis ilmu Juga majlis masyarakat diberi kesempatan untuk Ya saling berbagi pengalaman dalam mengamalkan agama Jadi ini lebih menyentuh Karena kadang-kadang kan kalau orang dibacakan kisah Rasul itu sering Nah itu kan Nabi gitu Kira-kira begitu Jadi kalau pengalaman yang Oh ini kan sekarang aktual Itu kadang-kadang lebih Lebih greget daripada Ini pengalaman dulu Nabi begini Kadang-kadang iman masyarakat itu masih Nah itu Nabi Kalau kita Nah ternyata ada pengalaman yang meniru Nabi Masih mendapatkan sesuatu Ini menarik Kadirin Biasanya cuma satu arah dari DKM Dari pencerama Nah sekarang diberi kesempatan bagi jamaah Untuk menyampaikan testimoni Saya kira ini bagus sekali Ya Jadi inspirasi Wais Berbanyak kotak Oh Alhamdulillah Waktu kita Azan Dhu jam berapa 12.07 Berarti jam 12 harus sudah selesai Persiapan untuk Mas ada tambahan-tambahan Mas Halo 5 menit terakhir Gus Ya Pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan Acara yang fana ini Kita senang sekali Banyak inspirasi Dan input itulah yang membuat kita inovatif Ya Yang pertama bahwa ketika Allah memberikan amanah Itu kita berusaha untuk bersungguh-sungguh Nanti Allah sendiri akan mencukupi segala kebutuhan kita Dalam melaksanakan tugas Dan biasanya diberikan bonus untuk kepentingan dunia Meskipun akhiratnya yang kita tuju Tapi bonusnya selalu Ada Jadi Kadang kita ini diamani Allah Misalnya menjadi DKM Tapi kita hanya nunggu Kalau kita sempat mikirkannya Nah maka Maka Allah juga hanya Kalau sempat aja Ngurusin kita kira-kira begitu Jadi Tidaknya kita Fokus Masya Allah Ini Ayatnya sangat kena Waladina jahadu Fina Lanahdiyannahum Subulana Jadi Yang saya baca hatafiznya Allah itu menggantungkan Karunianya Terhadap kesungguhan kita Makin kita all out Sungguh-sungguh Makin Allah menunjukkan jalan-jalannya Jadi seperti tadi ada yang nanya Bagaimana supaya berpikir nyeleneh yang positif Kata kuncinya Sungguh-sungguh Makin sungguh-sungguh Allah akan memberikan ide Gagasan Pemikiran yang mungkin Belum terpikirkan sebelumnya Maka all out lah Jadilah orang yang terhormat Bisa mengurus rumah Allah Yang benar-benar berkhidmat Memuliakan Tamu-tamu Allah Lillahi Ta'ala Semoga Allah menggolongkan kita Menjadi orang-orang yang mendapat naungan Dikala tidak ada naungan Karena hati kita selalu terpaut Ke rumah Allah Masya Allah Dan sungguh Bikin panas Karena ingin Belajar lebih banyak Dan berbuat Lebih baik lagi Mas Semoga setiap ada Perbuahan kebaikan Mengalir juga pahalanya Bagi mas Bagi tim di Jogokarian Dan semoga Ini dipelihara oleh Allah Sehingga Di dunia Dirasakan manfaatnya Dan terutama di akhirat nanti Mas Kata kuncinya adalah Bersungguh-sungguhlah Dalam memegang amanah ini Alhamdulillah Selanjutnya Ada Mr. Marcus Klotz Which one? Halo Marcus It's nice to meet you English or? English and German Okay It's nice to see you It's okay Duduk Oh It's better to see you How do you feel? How do you think? It's okay? Yes It is the first time For you to Visit Indonesia? Yes Okay My name is Agim It's okay 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 brother Are you sure You want to be Muslim? Yes Come from your heart? Yes Okay No We are Just follow me Follow my Okay Kita saksikan Klaus Marcus Klotz Dari Dusseldorf Jerman Alhamdulillah Hari ini akan beriklan syahadat Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Allah Ashu'al Ash It's okay It's okay Ashadu Ashadu Ala Ala Ilaha Ilaha Ilallah 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 Wa ashadu Wa ashadu Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammad Muhammad Rasulullah I testify There's no God Okay You can read it This one I just Desiree There is not God But Allah And I testify The Prophet Muhammad Messenger Of Allah Alhamdulillah Alhamdulillah You are no Muslim Alhamdulillah Masya Allah Rabbana Latusikulu Bana Ba'da Idhadaitana Wahab Lana Milladun Ka Rahmah Inna Ka Antal Wahab Allah Masalli Wasalli Mabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma' Ingin Ya Allah Jadikan Saudara Kami Ini Muslim Yang Soleh Suami Yang Soleh Ayah Yang Soleh Anak Yang Soleh Istiqamahkan Ya Allah Jangan Cabut Nikmat Iman Ini Rabbana Latusikulu Bana Ba'da Idhadaitana Wahab Lana Milladun Karrokhma Inna Ka Antal Wahab Rabbana Atina Fid Dunya Hassana Wa Fil Akhirati Hassana Tawakina Azaban Amin Ya Allah Ya Rabbana Alamin Soleh Sidi Alhamdulillah You Are Our Brother Alhamdulillah Thank You Yeah Baik Terima kasih Hadirin Sekalian Demikian Season kita Kali ini Ucapkan Alhamdulillah Bagi yang Mau Menyalami Silahkan Salami Beliau Kalau Ingin Lihat Orang Orang Yang Tidak Punya Dosa Dan Belum Punya Amal Inilah Ya Makasih Kawan-kawan Ya Gak apa-apa Menjudah Tidak Tidak Han Tidak Tidak